Kalau di konten sebelumnya ada sebuah film action adventure yang memang masih soft dan juga cocok banget buat kalian tonton bareng keluarga Nah, sekarang bakal dikebalikannya karena gue bakal kasih sebuah rekomendasi update film dengan action thriller menegangkan dan juga seru banget di pertengahan tahun 2022 ini Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih bersama gue Lagiri di konten rekomendasi update film terbaru di pertengahan tahun 2022 ini So, buat kalian yang suka dengan konten update film dengan gaya review santai kayak gue ini Kalian bisa like aja videonya dan subscribe biar gak ketinggalan update-an terbaru seputar rekomendasi reviewan atau top list yang ada di channel ini Dan gak usah lama-lama lagi, mari langsung aja masuk ke dalam list film yang pertama Pertama ini bakal gue kasih pada sebuah action yang intens dan juga thriller yang cukup bikin kalian tegang Tapi juga punya setuhan yang unik karena berbalut sebuah komedi yang kocak dan juga sangat seru banget The Man From Toronto berkisah dari dua orang yang salah tempat dan juga salah persepsi yakni pembunuh paling mematikan di dunia dan pengacau terbesar di New York terpaksa harus bisa bekerja sama dalam sebuah pencurian misi yang juga sangat intens Mood yang bakal dihadirkan di dalam film ini bakal sangat beragam dan juga cukup random men Yang mana bakal tegang juga dari laga actionnya dan skenario-nya sangat epic banget Tertata luput juga bakal sangat funny dengan komedinya itu ya Gue sendiri prefer dengan film yang memang punya komposisi kayak gini nih Tapi ya jangan berlebihan juga gitu Apapun yang berlebihan pasti gak akan indah pada akhirnya men Dan terjadi di film ini gitu Yang awalnya gue suka tapi pas gue tonton dan melihat penggambaran karakter dan juga story-nya bisa dibilang ya cukup mengecewakan sih Padahal konsepnya sendiri cukup menarik The Man From Toronto ini tayang pada 24 Juni tahun 2022 Serta mendapatkan sebuah rating yang berada di ambang rata-rata situs IMDB sebesar 5,8 Dan default lebih dari 42 ribu pengguna akun dalam sebuah label di film PG-13 Next selain dari action dan juga thriller yang bermain penting di film-film ini Gue juga punya sebuah rekomendasi update film dengan balutan genre drama fantasy yang seru banget buat kalian tonton di rumah The Princess mengisahkan pada seorang putri yang berwatak keras setelah menolak ajakan pernikahan dari seorang sosiopat yang sangat kejam dan akhirnya telah diculik dan dikunci di menara terpencil kastil ayahnya itu Sosiopat tersebut punya sebuah rencana jahat untuk bisa merebut tahra ayahnya dan mau tidak mau sang putri harus berpikir keras dalam menyelamatkan dirinya dan juga kerajaannya itu Actually, gue sih ya kurang-kurang suka dikit lah gitu sama nih film Tapi murni bukan karena story atau plotnya itu ya Tapi melainkan dari karakternya yang memang sangat tidak cocok gitu dengan selera tontonan gue Ini murni dari selera aja gitu ya Karena jujur gue kalau nonton film dengan karakter utama yang berwatak keras atau batu kayak gini Gue sih biasanya skip gitu ya So buat kalian yang suka dengan film action fantasy dengan skenario thriller yang cukup tegang Plus dengan main lead watak keras yang kayak gini Munggo, nonton filmnya di hulu ya Tapi kalau kalian yang punya selera yang sama kayak gue Jangan dipaksain deh ya The Princess sendiri tayang perdana pada 1 Juli tahun 2022 dalam rating yang masih berada di rata-rata situs IMDB sebesar 5,5 Dan default lebih dari 11.000 pengguna akun serta bakal ada dalam sebuah label yang diberikan R Masih dalam sebuah action seru dalam balutan skenario thriller menegangkan lagi Yang kali ini ada dari sebuah tema spy dan juga mercenary dengan story yang gue akui sangat keren abis men Gak rugilah buat kalian tonton The Gray Man menceritakan tentang seorang agensi CIA terampil yang secara tidak sengaja telah mengungkapkan rahasia gelap dari agensinya tersebut Mendengar hal tak mengenakan itu, mantan rekannya atau bosnya yang psikopat menetapkan sang agen menjadi burunan internasional Ini mungkin salah satu film yang sangat seru banget yang pernah gue tonton di Netflix di pertengahan tahun 2022 ini men Story-nya memang cukup rancu, tapi feel-nya bakal sangat terasa banget men Apalagi dengan action intense dalam skenario tembak-tembakan yang sangat epic banget Mungkin memang udah jadi ciri khas yang kental ya dari Russo bersaudara dengan action-action yang kayak gini nih Praktis mereka udah biasa gitu ya menggarap film-film yang kayak gini Bukan cuman itu, filmnya ini juga punya suksesor penting lain yang memang bisa menggait banyak penonton men Yakni ada Ryan Gosling sebagai main lead utamanya dan Chris Evans sebagai vilain utamanya Keduanya bakal saling adu jotos dan juga keahlian yang bikin kalian satisfying The Gray Man telah tayang perdana pada 22 Juli tahun 2022 dan punya rating yang bakal sedikit not bad Daripada yang lain di 6,5 situs IMDB serta default lebih dari 157.000 fans film action dengan berlebel di film PG-13 Yang satu ini bakal punya sebuah story yang simpel dan juga konsep yang minim Tapi sangat seru banget dengan action dan juga thriller uniknya itu Apalagi filmnya sendiri menggunakan satu latar tempat yakni di kereta World Train berkisah pada 5 pembunuh yang berada dalam satu waktu dan satu tempat yakni di kereta peluru Yang bergerak sangat cepat dalam sebuah misi yang juga sama Menarik dan juga unik adalah dua kata yang bisa menggambarkan dari film action thriller yang satu ini Menariknya film ini bakal menggunakan sebuah konsep yang gak biasa dengan simpel dan juga sangat mengasihkan men Dan uniknya bukan cuma hanya action dan juga thrillernya aja yang kental Tapi ada komedinya yang bisa bikin kalian tertawa di sepanjang filmnya diputar Menurut gue sendiri filmnya dari seluruhannya ya bisa dikatakan oke lah Tapi bukan tanpa celah juga gitu Karena ada satu hal yang bisa bikin para penontonnya sedikit kecewa Yap cuma tayang di bioskop aja men Menurut gue film dengan skenario yang mainstream kayak gini di 2022 Seenggaknya udah tayang lah di layanan streaming ya Film-film action yang ada disini gitu ataupun di genre lainnya Yang memang kebanyakan sekarang pangsa pasar targetnya buat orang-orang rumahan kayak gue gini gitu Jadi Sony bisa lah ya Bullet Train telah tayang perdana pada 5 Agustus tahun 2022 Yang akhirnya ada juga ya rating tinggi di genre ini yakni di 7,5 situs IMDB Dan di foto bedari 65 ribu pengguna akun serta bakal berada dalam label film R Di list yang terakhir ini bakal ada dari sebuah film yang memang akhir-akhir ini temanya sendiri udah redup di pasaran film Hollywood Yaitu sebuah tema vampir terkenal yang cukup seru dengan genre action dan juga thriller Daisy berkisah pada seorang ayah yang bekerja keras dalam pekerjaannya di pembersih kolam San Francisco Valley Yang ternyata adalah sebuah kedok untuk sumber pendapatan yang sebenarnya dari berburu para vampir yang merasakan kota tersebut Nah, kalau yang satu ini personally gue sangat suka banget men Bukan hanya nostalgiaan dengan tema yang bakal ada di ranah vampir tersebut Tapi juga skenario-nya dibuat sangat epic dan story-nya cukup bisa dibilang menarik men Peran karakter yang dimainkan oleh Jamie Foxx sendiri sangat kental banget dengan dirinya itu Dan dilelehkan dengan guyonan dari Dave Franco yang juga cukup bisa bikin gue ketawa Kombinasi dari keduanya sangat menghibur banget dan filmnya ini sangat cocok banget buat kalian tonton di kala weekend bersama teman maupun pacar kalian By the way, filmnya sendiri bisa kalian tonton di Netflix ya Dayshift telah tayang perdana pada 12 Agustus tahun 2022 Dengan sebuah rating yang bakal juga not bad dari yang lain sebesar 6,1 Dan default lebih dari 50 ribu pengguna akun serta bakal punya sebuah label di dalam film R Segitu aja rekomendasi update 5 film action thriller seru di pertengahan tahun 2022 kali ini Hopefully kalian enjoy ya dengan list filmnya dan juga reviewan singkat dari gue ini Kalau kalian suka dengan konten kayak gini bisa like aja videonya dan juga sekalian share videonya ke teman kalian yang sedang nyari film-film seru buat ditonton Subscribe channel ini agar gue semakin lebih semangat buat ngonten dan memberikan rekomendasi film yang seru buat kalian tonton Sekian dari gue Arie pamit undur diri, see you in the next films